Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku semuanya pecinta channel Doa Pedia Pada dasarnya taubat merupakan perbuatan yang tidak dapat diundur atau ditunda-tunda Oleh karena itu jika seorang muslim sudah berbuat dosa dan maksiat segera untuk bertaubat Salah satunya dengan cara sholat taubat nasuha Sholat taubat merupakan salah satu bentuk sholat mutlak yang waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja Baik itu siang ataupun malam Namun ada waktu pelaksanaan sholat taubat nasuha yang haram untuk dikerjakan Seperti yang pertama mulai dari terbit fajar kedua hingga terbit matahari Kedua saat terbit matahari hingga matahari naik sepenggalan Tiga saat matahari persis di tengah-tengah hingga terlihat condok Keempat mulai dari sholat asar hingga matahari tenggelam Dan kelima ketika menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelamnya Sementara itu sebagian ulama menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat taubat nasuha yang paling utama adalah Pada 2 per 3 malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan Seperti apakah niat dan tata cara sholat taubat nasuha? Sebelum tahu ayo subscribe dulu di channel Doapedia Aktifkan like dan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini Seputar ilmu-ilmu Islam tentang ajaran sunnah Rasulullah dan juga doa-doa hikmah Yang insya Allah membawa manfaat untuk Anda Ada pun bagian yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Dan jangan lupa bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya Agar lebih bermanfaat untuk banyak orang Tata cara sholat taubat nasuha Sama seperti sholat sunnah lainnya Sholat taubat nasuha dilakukan sebanyak 2 rekaat dengan sekali salam Boleh dilakukan 2 rekaat, 4 rekaat atau 6 rekaat Sholat taubat nasuha sebaiknya dikerjakan secara sendirian Sholat taubat nasuha merupakan sholat nafilah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah Ada pun niat dan tata cara sholat taubat nasuha yang benar adalah sebagai berikut Niat sholat taubat nasuha yaitu Usolli sunatat taubati rok ataini lilahi ta'ala Yang artinya saya berniat sholat sunat taubat 2 rekaat karena Allah ta'ala Kemudian takbiratul ikhram Kemudian membaca doa iftita Membaca surat al-fatihah dan membaca surat dari al-quran Boleh bebas, kemudian ruku membaca tasbih ruku 3 kali I tidak, kemudian sujud juga membaca tasbih sujud 3 kali Duduk diantara 2 sujud dengan membaca bacaannya Lalu sujud kedua Bangun melanjutkan rekaat kedua seperti urutan yang pertama tadi yaitu membaca surat al-fatihah dan surat-surat pendek al-quran Selanjutnya tashahud akhir dan salam Lalu berdoa lah memohon ampunan Ada pun bacaan istighfar setelah mengerjakan surat taubat nasuha adalah Astaghfirullah hal-landi la ilaha illa wal hayil qayyumu wa atubu ilaih Bacaan istighfar ini hendaknya diucapkan sebanyak 100 kali Sampai diresapi artinya dalam hati dengan setulus-tulusnya Setelah itu baca doa surat taubat nasuha seperti yang diajarkan oleh Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khulaqtani Wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'adika mas tato'tu A'udhubika min syarima sona'tu Abu ulaka bin ni'matika aliyya Wa abu'u bidhambi faghfirli fa'innahu ala yaghfirul dhunuba ila anta Yang artinya Ya Allah engkau adalah Tuhanku Tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau Engkau yang menciptakanku Sedang aku adalah hambamu Dan aku di atas ikatan janjimu Dan akan menjalankannya dengan semampuku Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat Aku mengakuimu atas nikmatmu terhadap diriku Dan aku mengakui dosaku padamu Maka ampunilah aku Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali engkau Demikian tata cara lengkap Beserta doa melaksanakan surat taubat Semoga bermanfaat untuk Anda Demikian terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya